Halo semuanya, kembali lagi di channel Dikal Barisan Kali ini aku lagi ada di garasi baru Pesona Dan seperti yang kalian tahu, beberapa waktu yang lalu Pesona cuma punya bodi legasi SR3 Tapi sekarang ini ada yang baru nih, yaitu jetbus 3 dari karoseri Adiputro Ini dia bisnya Oke teman-teman, jadi ini dia bis terbaru dari Pesona Yang baru aja tiba tadi pagi hari ini Dan untuk bodinya, ini adalah bodi jetbus 3 Voyager HDD Ini ori ya teman-teman, dari karoseri Adiputro Yang mana cuma ada perubahan di bagian liverynya aja Menjadi livery Pesona seperti ini Dan disini kita bisa lihat headlamp bagian depannya Ini sudah melakukan custom Yang mana untuk bagian dalamnya, ini ada warna orange Terus di bagian bawah, bagian fog lampnya, ini juga ada warna biru Entah ini jet atau apa ya, aku kurang tahu Cuma kalau dilihat, ini adalah warna biru Dan untuk bagian depannya, ini masih polos ya teman-teman Seperti ciri khasnya Pesona, yaitu warna dasarnya adalah putih Dan untuk warna topi, serta warna liverynya itu ada warna red orange Dan sedikit warna buah-buah teman-teman Oke, kita langsung lihat ke belakang yuk Sebelum kita ke belakang, kita lihat dulu di bagian depan sini Ini velgnya menggunakan velg aluminium Ini mereknya dari AKP Seperti armada Pesona 03 Dan beberapa unit armada Pesona yang aku lupa Unitnya mana Ini sama velgnya, yaitu velg aluminium dari AKP Dan ini, nggak cuma depan aja teman-teman Yaitu depan dan belakang Dan bautnya pun ini ya sesuai lah ya Karena sasisnya disini menggunakan sasis Hino RK R260 Jadi untuk bautnya disini ada 8 baut teman-teman Oke, lanjut lagi yuk Oke, untuk bagasinya Karena disini menggunakan sasis Hino RK R260 Jadi untuk bagasinya disini nggak tembus teman-teman Ada sekat, ya seperti inilah ya sekatnya Nah, kalau yang space frame atau yang bagasinya tembus itu bisa dimasuki motor Tapi untuk yang spesifikasi dari Hino RK itu nggak bisa ya teman-teman Jadi ada sekatnya ini Dan velg belakangnya Ini juga velg aluminium teman-teman Dari AKP Wah, seli kiclong banget teman-teman Walaupun Ini kayaknya udah dipolesi kayaknya ya Ini walaupun nggak terkena sinar banyak Ini pantulannya udah oke banget sih Bisa dibandingkan ya Untuk velg aluminium yang AKP Dengan velg rum Nah, kalian bisa bandingkan Kilat yang dihasilkan Atau cahaya Yang ditimpulkan dari velgnya itu berbeda ya teman-teman Mantas sih, kualitasnya oke nih Kita lanjut belakang lagi Oke teman-teman Sekarang kita sudah ada di bagian belakang dari bis pesona kosong Kosong berapa kurang tahu ya Dan untuk livery belakangnya ini seperti ini Masih dengan ciri as pesona Yang saat ini Untuk warna dasarnya masih putih Blok putih semuanya teman-teman Yang ada liverynya itu cuma di bagian tengah sini aja Ini kayak gambar mata burung ya teman-teman Dan juga ada logo dari pesona transport service Dan untuk lubang anginnya Untuk yang HDD Ini yang bawah lubang anginnya dua Dan yang atas lubang anginnya dua Kalau yang SHD Seperti yang armada pendahulunya Marco Polo, Red Sea Itu yang bagian atasnya ada tiga lubang anginya teman-teman Dan untuk studbarnya Ini ada tulisan Laksamana Moeda Masih warna hijau dan warna kuning Ini mungkin nanti akan digelatek Yang kurang tahu sih ya Bakal dilepas atau enggak Cuma untuk saat ini masih ada Aduh panas Masih ada stiker Laksana Moeda Dan untuk kenal potnya Ini yang aktif Cuma bagian yang sebelah kanan aja teman-teman Dan untuk yang itu Hanya sebatas variasi aja Mantap ya Ini tak kasih tahu hal yang spesial dari armada ini teman-teman Ini saking kinclongnya Atau emang begini ya Dari aluminium AKP Ini bisa sampai ngaca teman-teman Ini bahkan Kalau kena noda sedikit pun ini juga Pasti bisa buat ngaca Asli Keren ya Dan kali ini aku enggak sendirian Aku sama Mas Azril P Tanggapannya Jetbus tiga pesona Masuk lah ya Keren ya Mantap ya Inclong pastinya Nah oke teman-teman Ini aku kasih tahu Sedikit Kalau di pesona Untuk saat ini ya Untuk saat ini yang Bodi jetbus tiga Ini baru Bukan baru ya Cuma yang ini aja teman-teman Mungkin kalian sudah tahu Yang Marco Polo Sama Red Sea Sudah enggak ada Apakah ini nanti Bakal jadi rebound Antara kedua itu Atau bakal ada Julukan baru Untuk armada ini Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya Teman-teman Disini ada Pesona 01 Pesona 02 3 4 Sama Pesona 012 Black Red Bus Dark Star ya Menurut kalian Apa nih Julukan yang cocok Untuk armada satu ini Langsung aja Tulis di kolom komentar ya Sekarang untuk bagasinya Sudah ditutup Kita bisa lihat Seperti apa livery Yang tertempel Pada bagian sampingnya Dan untuk burungnya Ini sedikit berbeda ya teman-teman Ini posisinya Agak ke bawah Terus ini enggak ada Lengkungan ke atas Lengkung yang menghadap atas Nah ini Mumpung ada perbandingannya ya Ini yang jetbus yang terbaru Ini liverynya kayak gini Dan Untuk Yang SR Itu liverynya kayak gini Lihatnya ya Bedanya ya Nah ini Mungkin livery Baru Tapi Tidak Meninggalkan Cirias dari persona Dan ini sepertinya Nanti mungkin Akan ditambah Stiker lagi ya Karena untuk bagian kacanya Belum ada nih lanjutannya Apa emang segini Aku juga orang tahu Dan untuk bagian kacanya Ini polos masih teman-teman Cuma ada tulisan Bispar wisata Sama Hino R 260 Dan ini tadi Crewnya Mungkin crew Yang akan membawa ini Nantinya Ini lagi masang strobo Teman-teman Dan nanti kita lihat Hasilnya seperti apa ya Oke teman-teman Untuk Cat yang digunakan pada Armada jetbus ini Seperti Yang Pesona lainnya ya Ini ada Efek seperti Sirali Jadi warnanya Kalau kena cahaya itu Menimbulkan Warna yang lainnya Ini kan kalau Dilihat gini itu Warnanya putih Mungkin nanti kalau Terkena cahaya yang Cahaya putih ya Itu nanti Menimbulkan warna yang lain Dan ini aku kurang tahu ya Ini menimbulkan warna apa Kalau yang 03 Yang pojok sana itu Itu menghasilkan warna Kayak Semu-semu merah Oran Terus yang Ini Yang Pesona 04 Ini paling kayak Siraliknya Ini warnanya macam-macam Bisa jadi biru Ijo Oran Bahkan Nggak usah Pakai sinar pun Dia masih kelihatan Siraliknya Dan yang ini Ini kayaknya Semu-semu Oran ya Coba kalian yang Lebih tahu tentang Armada ini Bisa langsung Comment di bawah ya Karena ini Cuakannya juga hujan Susah teman-teman Oke mungkin gitu aja ya Untuk pembahasan chatnya Wih Itu dia teman-teman Strobo-nya Sudah dipasang satu Di bagian depan Bawah ya Dan ini nanti Mungkin akan Tumpuk dua Yang satunya Masih di belakang Aduh Sayang banget teman-teman Karena ini cuacanya Sudah Mulai hujan Mungkin aku akhiri aja Untuk video kali ini Semoga informasi Yang ada di video ini Bermanfaat buat kalian semua Dan menambah informasi Di dunia perbisian ya teman-teman Oke sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.